Sosok putri Diyah Pitaloka Citra Resmi adalah sosok sentral di balik terjadinya Perang Bubat, kisah sejarah yang merupakan konflik antara Kerajaan Sunda dengan Kerajaan Majapahit. Sebagaimana diketahui, Perang Bubat terjadi karena kesalahpahaman antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Majapahit. Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda memiliki asumsi bahwa putrinya Diyah Pitaloka akan menjadi ratu dengan dipersunting oleh Hayam Murug yang merupakan Raja Majapahit. Sementara Patih Majapahit yang tak lain Gajah Mada, berasumsi Diyah Pitaloka hanya sebatas persembahan dari Kerajaan Sunda untuk Majapahit dan hanya dijadikan sebagai selir, sehingga terjadilah pertumpahan darah. Semua rombongan Kerajaan Sunda dibantai habis pasukan Majapahit, sementara Diyah Pitaloka sendiri memilih bunuh diri, sebagai pilihan yang dia ambil untuk menjaga kehormatan diri dan kerajaannya. Sikap Diyah Pitaloka yang memilih membunuh dirinya daripada harus diperlakukan sebagai persembahan atau selir, diapresiasi dan menjadi sebuah kebanggaan sikap ksatria bagi Kerajaan Sunda ketika itu, bahkan hingga kini. Tapi ada pula yang justru menyalahkan sikap Diyah Pitaloka, yang dipandang terlampau antusias ketika mendapat tawaran untuk dipersunting Hayam Murug, sehingga pada akhirnya berangkatlah rombongan Kerajaan Sunda dan berakhir tragis. Awal dari segalanya dimulai dari Hayam Murug yang sedang mencari Permaisuri. Dia menyebar para juru lukis ke berbagai kerajaan untuk memotret putri yang layak dijadikan Permaisuri. Dan sampailah salah satu juru lukis pergi ke Tanah Sunda dan menggambar Diyah Pitaloka Sang Putri dari Kerajaan Sunda Galuh tersebut, ketika gambar Diyah Pitaloka ditunjukkan ke Hayam Murug, dia langsung kepincut dan jatuh cinta. Selanjutnya dia langsung mengirim utusan untuk mempersuntingnya, Raja Sunda Linggabuana senang putrinya akan dilamar oleh Raja yang sedang berjaya. Linggabuana dan beberapa pasukan pengawalnya datang ke Majapahit untuk mengantar putri Diyah Pitaloka yang akan dinikahi Raja Hayam Murug, sesampainya di Bubat, Majapahit, Gajah Mada dan pasukannya menumpas habis mereka dikarenakan kesalahpahaman yang sudah disebutkan tadi.